yuk, sekarang kita lanjutkan setelah jadi kita lanjutkan untuk lehernya saya rapikan ya, ini saya pakai lisbisban kurung leher pakai kain tak lipat seperti ini kemudian tak setika dulu, biar lebih gampang untuk penjahitannya tak potong, ini potongan saya 2 cm jadi totalnya nanti itu kan 4 cm ya nah seperti ini, tapaskan dengan kurung leher kemudian tak jahit jahitnya saya dari sisi luar, nanti saya balik ke sisi dalam jahit ini jahitannya 1 cm saja jahit di kurung leher depan karena nanti untuk yang belakangnya saya pakai untuk lapisan saja seperti ini nah ini tak potong kemudian tak cekrik, nanti biar lebih rapi biar lebih bentuk untuk kurung lehernya, enggak kaku gitu ya selanjutnya, saya tindes bagian lapisannya ya bagian bisbanya biar lebih gampang nanti dijahit ke dalamnya dan juga lebih rapi hasilnya oke kita balik sebelum saya balik ini sisa cekrikan tadi saya rapikan biar nanti kelihatan dari sisi dalam ya, karena ini kebanyakan ini hasil jadinya itu paling bisbanya itu 1 cm tapi dari sisi dalam ya sebenarnya boleh ditaruh di luar biar lebih kelihatan untuk variasi tapi saya lebih suka di dalam seperti ini oke tak tindes dibentuk juga sambil agak dirapikan gitu ya biar mengikuti bentuk kurung leher langkah selanjutnya tak setrika dulu ya biar lebih rapi lebih kalis untuk kurung leher dan juga badannya yang tadi kita jahit nah seperti ini hasilnya ya untuk lapisan bisbany kurung lehernya yuk kita lanjutkan tahap berikutnya sekarang saya akan bikin untuk variasi derapingnya antara bentuk kotak seperti ini ini ukurannya sebenarnya sesuaikan dengan tinggi badan ditambahkan kemudian nanti saya tandai